oke teman-teman kembali lagi di channel SD The Best sekarang kami sudah naik di atas rumah kosong ini di dalam kamar teman-teman ini jendel aja ya ini di dalam kamarnya sudah tidak dihuni ini kamarnya kameranya sudah berantakan ya sudah berlubang-lubang ini kayunya sudah rapuh sangat berbahaya ya teman-teman oke teman-teman kita akan seperti biasa kita akan melihat burung hantu yang sudah satu bulan kita tinggalkan ya teman-teman kemarin kita kesini sudah lahir ibarat kata sudah keluar dari telur belum keluar bulu ya teman-teman sekarang sudah ada burungnya oke teman-teman kita akan lihat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe burung yang waktu kita rekam itu ya kita video teman-teman ini sudah besar teman-teman burungnya ini yuk kemana perlahan-lahan nah oke ini kemana nah ini ya ini teman-teman anak kan burung hantunya sudah besar nah seperti ini ya ini dua ekor tetap masih utuh ya ini karena lokasinya jauh sekali jadi SDB baru melihatnya ya ini yang burung yang waktu kita kesini belum keluar bulu sekarang udah bulunya udah besar dia sekarang sudah apa namanya ya sangar ya galak ibarat kata ya teman-teman karena sini sudah besar semakin besar semakin galak dia terancam katanya jadi ya disangka kita mau memburunya padahal kita cuma mau melihatnya ini kita halus ya oke ini coba kita lihat aduh lihat ini wah bulunya sudah ya takut ya sampai terberak-berak jatuh 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 gak apa-apa kami kami tidak menggabung ya kami cuma mau melihat kamu keadaan kamu sudah besar kasian tuh temannya masa digigit temannya jangan di tangan nah nah takut ya oke 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 teman-teman dia takut ya baru sekali tayinya ini bekas makan tikus dia takut teman-teman kita ada disini dia disangka kita mungkin mau mengambilnya ya peder cemen melihat ya teman-teman ini lokasinya waduh pemandangannya indah sekali terus ini ke depan gak apa-apa gak pas nah ini teman-teman ini ya ini hutan yang tidak ditanam sawit teman-teman ini burungnya disini burung ada banyak semua burung disini ada ya teman-teman disini banyak sekali burung ya teman-teman itu itu terus kamera disini nah itu kayaknya alap-alap apa burung oh dia burung alap-alap pelang kecil nah ini teman-teman ini ya lokasinya ini rumah kosong ya di tempat ini sebenarnya pemandangannya indah sekali hewan-hewan disini banyak burung-burung ada semua disini teman-teman kalau mikat burung disini banyak teman tapi lokasinya ya jauh sekali ya teman-teman minimal sekitar 3 jam kita sampai lokasi tadi kita berangkat sekitar jam berapa ya sekitar jam 11 inilah sore ya teman-teman kita pergi jam berapa ini ini sore nanti kita pulang pulang ke rumah aja kita sampai malam ya teman-teman cuma mau melihat burung ini oke teman-teman kita akan coba intai ya gimana hidupnya nanti pulang gak saya pegang dulu aduh-aduhnya saya pegang aduh-aduhnya saya pegang woy-woy-woy-woy-woy-woy-woy-woy-woy ini jilat sekali saya putuh ya video saya pas lagi nah ini seperti ini ya ini pokoknya sangat tajam ini ini kalau menyengkram ya bisa fatal ini ini kalau menyengkram ini ya teman-teman ini kalau menyengkram tikus ataupun buruannya ya teman-teman ini bisa menancapkan di pemburuannya ya ataupun di hewan yang dicengkram ya jadi positif tidak akan lepas teman-teman oleh cengkraman burung hantu seperti ini apalagi ini cucuknya hewan ini tajam sekali ya ini cucuknya tajam sekali ini buat mengoyak-ngoyak mangsanya itulah teman-teman ini oke ini burung petani ya teman-teman ini burung petani ini burung yang sering memakan hama-hama tikus ya teman-teman ini burung ini jadi burung seperti ini ya harus dilestarikan ataupun dilindungi ya teman-teman agar burung-burung seperti ini di alam liar ini ya semakin banyak ya teman-teman karena ini juga pemakan hama jadi sebagiannya kita lindungi oke jadi biar tidak punah karena burung disini banyak sekali kalau burung-burung seperti ini ya karena ini penjaga penjaga-penjaga kebun-kebun ya yang sering sekali membasmi hama-hama tikus nah oke lah teman-teman seperti itu kita mau mengintai sudah lama tapi ya induknya tidak ada teman-teman kalau setiap kesini induknya sudah terbang dulu jadi susah kalau sudah terbang ya teman-teman dia nanti datangnya teman-teman malam hari ya teman-teman bila tidak ada orang malam hari dia kembali lagi kesini melihat anaknya ya teman-teman nah itulah kalau induknya oke teman-teman kita akan meninggalkannya ini sudah waktunya pulang ini sore ya teman-teman biarkan dia istirahat di sini oke selamat menikmati selamat menikmati ini rumah kosong ini buru hantunya ya teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih